Pemirsa belanja live online merupakan sebuah tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditopang oleh kemudahan bertransaksi yang disediakan oleh berbagai macam platform. Dari barang yang dijual lebih beragam, diskaun yang besar, hingga tidak perlu keluar rumah, menjadi alasan utama bagi konsumen memilih belanja live online dibandingkan dengan belanja langsung. Berikut mendapat masyarakat terkait shopping via online. Karena untuk belanja live online itu lebih mudah, lebih terjangkau dan gampang. Jadi kita bisa sampai dan barang juga langsung datang. Kenapa tertarik belanja live online? Karena yang pertama, kalau kita live itu pasti ada promo, pasti murah banget. Kayak 100 ribu tiba-tiba jadi 80 ribu, terus ada gratis ongkir juga. Terus seru banget biasanya karena si live streamernya pasti kan nunjuk-nunjukin barang yang mau kita belikan. Terus kita juga bisa spill-spill, itu pasti seru banget sih. Jadi tidak bakal bisa. Alasannya karena sering banget melihat yang try on, try on. Jadi sesuai dengan apa yang kita mau sih, kayak misalkan belanja baju kan. Aku seringnya lebih ke belanja baju. Jadi supaya tahu tuh ukuran lengannya berapa, panjangnya berapa, sesuai enggak sama ukuran-ukuran yang lainnya. Trend belanja online saat ini terus meningkat. Hingga beberapa perusahaan e-commerce melakukan penjualan produk, menggandeng figur publik. Namun dengan digandengnya arti saat berjualan dapat menjadi bumerang bagi pelaku UMKM. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama dengan pakar marketing Hermawan Kartaijaya. Selamat siang Pak Hermawan. Belakangan ini marak live shopping yang menggunakan artis hingga meraup miliaran rupiah. Hal ini menjadi salah satu bumerang bagi pelaku UMKM. Bagaimana pendapat Anda? Ya, selamat siang. Saya di Koreasul, lagi bicara untuk World Knowledge Forum, juga tentang bagaimana teknologi pada saat ini bisa mengalahkan manusia. Tapi menurut saya memang teknologi itu enggak bisa dihindari. Jadi kalau Anda UMKM mau survive, harus pakai teknologi. Kalau enggak punya teknologi sendiri ya terpaksa harus masuk platform yang dipercaya. Dan walaupun kita enggak pakai selebriti yang mahal atau jualan liwat selebriti, yang penting ada PDB-nya. Positioning, differentiation, branding. Jadi you don't need to be better, you don't need to be the best. Itu simple saja formulanya marketing itu. Anda tidak perlu lebih bagus atau lebih hebat. Tapi yang penting Anda different. Nah, ke-differentan Anda itu harus betul-betul dimengerti oleh customer. Nah, kalau Anda punya ke-differentan dan Anda ikut masuk online platform, maka Anda bisa pilih. Sekarang memang mau pakai artis yang sudah terkenal, endorse, atau malah endorse ini banyak enggak dipercaya sama orang sekarang karena belum tentu endorse itu dibayar. Tetapi Anda bila perlu melakukan penjualan sendiri. Belajar itu untuk memasarkan sendiri seperti tadi diperlihatkan oleh mbak tadi yang pakai alat itu. Jadi itu kan kayak justice juga ya. Orang tidak perlu pergi justice pakai begitu. Jadi memang satu, teknologi tidak bisa dihindari. Tapi yang kedua, PDB, positioning, differentiation, branding. Bagaimana brand Anda kelihatan different. Baik Pak Hermawan, berarti teknologi memang tidak bisa dihindari dan para pelaku UMKM juga harus mengganing teknologi. Lantas apa, Pak, yang harus dilakukan UMKM agar tidak kalah bersaing dengan artis yang melakukan penjualan via live online? Ya makanya tadi, kalau Anda bukan artis, Anda mesti punya diferensiasi di produknya. Jadi sebetulnya, saya dulu staff khusus kementerian UMKM 2014-2019. Sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, bimbingan, dan sebagainya, pemberian platform, dan sebagainya, yang sudah banyak juga digunakan oleh UMKM. Yang penting itu, UMKM itu artinya usahawan. Ya kecil menengah. Nah kalau pengusaha itu, mesti sifatnya gercep. Ada sesuatu opportunity, mesti diambil. Kemudian, kalau memang tidak bisa sendiri, ya harus, apa ini pemerintah ada opportunity. Sekarang banyak sekali loh. Modal kurang dikasih pemerintah. Saya merangkum, ada dua kunci utama ya Pak ya. Pertama, penggunaan teknologi tidak terhindarkan. Dan kedua, UMKM harus memiliki diferensiasi produk. Terima kasih atas informasi dan waktunya. Bapak Hermawan Kartajaya, pakar pemasaran. Selamat siang.